Joddy Ahmad dan Sandy Walsh kemungkinan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tinggal tunggu SK, Ivar Jenner dan Justin Hupner bakal main bareng Jordi dan Sandy Walsh di timnas Indonesia. Baru-baru ini, Ivar Jenner dan Justin Hupner datang ke Indonesia untuk dinaturalisasi, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Kabarnya, Ivar Jenner dan Justin Hupner akan membela timnas Indonesia di Laga Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Dalam waktu dekat, Ivar Jenner dan Justin Hupner akan satu tim dengan Jordi Ahmad dan Sandy Sandy Walsh. Sebelumnya calon pemain timnas senior, Jordi Ahmad juga sempat menyoroti antusiasme supporter Indonesia. Hal ini dia sampaikan seusai menonton Laga Timnas U23 Indonesia melawan Myanmar di ajang SEA Games 2021. Proses naturalisasi Jordi juga saat ini masih berjalan dan diperkirakan dia akan segera mendapatkan paspor Indonesia. Sangat senang berada di sini, saya baru saja menonton pertandingan dan sangat senang juga dengan hasilnya. Sangat luar biasa, saya baru saja sehari di sini, tetapi masyarakat menyambut saya dengan sangat baik, sangat bahagia, kata Jordi Ahmad. Lebih lanjut, naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandy Walsh dibeberkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiarich. Edward Omar Sharif Hiarich mengatakan, pengucapan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, hanya tinggal menunggu surat keputusan, SK, dari Presiden Joko Widodo. Diketahui, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20, Ifar Jenner sempat kaget dengan sambutan dari supporter Indonesia. Indonesia negara besar dengan banyak penggemar, misalnya, berkat perhatian fan dari Indonesia akun media sosial saya memiliki banyak followers, kata Ifar Jenner. Pemain asal FC Utre U21 ini mengakui jika banyak yang memberikan sambutan lewat pesan langsung di media sosialnya, hal ini yang membuat pemain berusia 18 tahun ini semakin mantap untuk berpindah ke warga negaraan. Saya menerima banyak pesan baik. Mereka mencintai saya dan ingin saya ke sini, ujarnya lagi. Asteris asteris asteris. Timnas Belanda gagal lolos ke Piala Dunia U20 2023, Justin Hupner membelot dan bersedia bela Timnas Indonesia U20. Timnas Belanda gagal lolos ke Piala Dunia U20 2023, Justin Hupner bersedia bela Timnas Indonesia U20. Ya, kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum, Ketum, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, Mohamad Iryawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mohamad Iryawan menyebut ada dua pemain naturalisasi yang bakal membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Kedua pemain yang dimaksud itu adalah Ifar Jenner dan Justin Hupner dan sekarang tinggal nunggu dokumen yang kurang. Ada dua nama yang sudah siap bergabung, lima lagi sedang dalam penjajakan, ucap Mohamad Iryawan kepada awak media, di Jakarta. Pada kesempatan itu pula, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule memperlihatkan dokumen berisikan nama dan biodata dari Ifar Jenner dan Justin Hupner, nama terakhir yang disebutkan merupakan pemain yang bermain untuk tim Inggris, Wolverhampton Wanderer. Justin Hupner memiliki darah keturunan Indonesia dan saat ini berusia 18 tahun, ia pun sebelumnya pernah membela Timnas Belanda U20. Namun, diketahui tim negeri kincir angin itu gagal melaju ke Piala Dunia U20 tahun depan. Sekadar informasi, Timnas Belanda U20 telah gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia U20 2023. Kekalahan mereka dari Serbia dengan skor 1-2, Norwegia 1-1, dan Ukraina 1-2, membuat tim muda dari deoranya itu tak bisa tampil di Piala Dunia U20 2023. Praktis ketika itu, Justin Hupner yang punya cita-cita mentas di Piala Dunia U20, harus merelakan mimpinya. Akan tetapi, mimpi Justin Hupner ternyata masih bisa terrealisasi. Ya, seperti yang sudah disinggung, Justin Hupner bersedia menerima pinangan PSSI untuk dinaturalisasi, dengan begitu Justin Hupner bakal diproyeksikan bermain bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Di sisi lain, Timnas Indonesia U20 punya nasib lebih baik ketimbang Timnas Belanda U20, skuad Garuda Nusantara dipastikan mentas di Piala Dunia U20 2023, dengan status tuan rumah. Meski sudah dikonfirmasi langsung ketum PSSI, Justin Hupner masih harus mengikuti rangkaian proses naturalisasi. Berhubung Piala Dunia U20 2023 masih baru dimulai pertengahan Mei tahun 2023 mendatang. Pemain keturunan Miss Hilges bereaksi mengetahui Justin Hupner menjadi calon naturalisasi Timnas Indonesia U20 pilihan Sinta Eyo. Diketahui, Miss Hilges sempat masuk radar naturalisasi, namun kemudian tak berlanjut karena dikabarkan tak mendapat restu dari orang tuanya. Setelah mengesampingkan Miss Hilges, terbaru PSSI mengumumkan dua calon pemain naturalisasi Timnas U20 yang akan diproyeksi untuk Piala Dunia U20 2023. Kedua pemain ialah Justin Hupner dan Ivar Jenner, yang sama-sama berasal dari Belanda sama seperti Miss Hilges. Mereka telah tiba di Indonesia untuk memulai proses alih keluarga negaraan, setibanya di Jakarta, kedua pemain menjalani beberapa agenda, Justin Hupner sempat membagikan foto dirinya saat menyambangi kantor PSSI melalui akun Instagram pribadinya. Terima kasih Meret Mohamadi Riawa 84 telah mengundang kami, tulis pemain Wolves U21 tersebut. Postingan itu rupanya memancing atensi Miss Hilges, bukan lewat komentar, ia hanya menyematkan emoji dua bola mata. Warganet Indonesia ramai menyoroti reaksi Miss Hilges, banyak yang berharap back FC Twente tersebut menyusul dinaturalisasi. Cepat menyusul duet sama et alkan bakngot di tim senior, tulis et beau asteris asteris. Miss Hilges sendiri sempat membantah kalau dirinya batal dinaturalisasi karena tak mendapat izin dari orang tuanya, dia menegaskan masih membuka peluang untuk naturalisasi timnas Indonesia saat diwawancara media Belanda beberapa waktu lalu, media di sana mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya, membela timnas Indonesia, itu tidak benar, saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya baru berusia 21 tahun, kata Hilges disadur dari Alf Voetbal.